Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-teman semua bertemu lagi bersama saya si Aum ada cerita nih teman-teman cerita lucu hari ini ya ini cerita nyata yang saya alamin tadi ya kocak banget nih teman-teman ceritanya Oke teman-teman sebelum saya bercerita kejadian nyata hari tadi ya kejadiannya lucu banget jangan lupa ditekan tombol like comment dan subscribe-nya dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga biar channelnya si Aum bisa semakin berkembang ya teman-teman begini teman-teman ada cerita lucu nih tadi sekitar jam ini ya eh barusan jam tujuhan jadi ceritanya begini teman-teman anak anak saya yang SMA kelas 2 nah itu dia itu ketiduran teman-teman jadi mungkin karena malam dia itu capek ya jadi tidurnya itu pules dia sekarang masih tidur tadi habis pulang sekolah sore mungkin ketiduran ya Allah banget mungkin banyak kegiatan jadi sekarang masih tidur ya tadi begini ceritanya teman-teman ada temannya berdua datang ke sini biasakan malam minggu ya jadi sudah acara malam minggu mungkin selalu kumpul bersama teman-temannya dan tadi dia itu datang berdua bersama temannya nanyain anak saya kesini bawa motor motornya metik nah kemudian saya jawab eh anak saya lagi tidur dan mungkin lagi kecapaian banget jadi biasanya kan jam segini masih bangun malam minggu ya apalagi malam minggu malamnya ini anak muda ya jadi biasanya anak-anak-anak muda sudah suka pada nongkrong hidupan rumah gitu nah udah begitu temennya itu kan bawa motor metik nah kemudian dia pamit ya karena anak saya masih tidur kata saya nanti aja kesini lagi jam 9an mungkin udah bangun anak saya nah kemudian dia itu pamit mau pulang ke rumahnya nah kemudian dia nyalain motor metiknya dan anehnya itu motornya nggak nyala-nyala ya udah di starter udah diselah juga di bawahnya itu ya penyalahan namanya ya itu nggak nyala-nyala teman-teman ya padahal motornya nyala itu ya apa kontaknya nyala tapi nggak disater nggak nggak mau hidup mesinnya gitu nah posisinya itu eh standar dua dia itu nah kemudian berdua ini panik itu anak saya apa teman anak saya itu berdua itu panik kenapa ini motor nggak nyala-nyala gitu ya nah yang satu yang mempunyai motornya Hai ini kenapa ya apa bensinnya udah habis kali ya tapi ini kok masih penuh ini katanya bensinnya nah temennya juga itu merasa aneh juga itu kenapa gitu ya kok nggak nyala-nyala gitu dinyalain di starter terus diselah juga terus dilihat juga bensinnya masih banyak nah yang punyanya ini dia panik ini gimana nih Wah saya bisa dimarahin nih dimarahin bapak saya nih motor kehabisan bensin wah jadi keduanya itu ini ya jadi kayak panik gitu nah kemudian saya datang kenapa ada apa kata saya ini katanya apa nggak nyala-nyala motor kenapa ya di starter terus diselah nah posisinya itu standar dua terus standar satunya juga itu belum dilipat itu standar satunya masih kebawah gitu belum dilipat sama dia mungkin lupa atau gimana nah kemudian kata saya nah ini penyebabnya nih wah langsung ketawa itu bertiga ketawa nggak henti-henti ya mungkin dia juga malu ya mungkin karena kejadian ini dia jadi malu tadi kelihatannya gitu jadi saran saya buat teman-teman semua ya kalau motor metik itu jangan lupa karena motor metik jaman sekarang ataupun motor keluaran sekarang itu standarnya itu harus di yang satu itu harus angkatnya kalau mau dinyalain kalau misalkan masih kebawah itu nggak bakalan nyala ya kalau di starter di selah juga itu nggak bakalan nyala teman-teman ya jadi Wah tadi ketawa nganti-henti ya lama banget ketawa ngetawain itu teman-teman saya gara-gara starternya lupa apa eh standar satunya lupa di lipat itu jadi nggak nyala-nyala Oke teman-teman jangan lupa ya ditekan tombol like komen dan subscribe-nya semoga cerita nyata yang terjadi hari ini bisa menghibur teman-teman semua ya dan nantikan cerita-cerita seru saya di video saya selanjutnya cerita nyata hari kejadian hari tadi ataupun di masa lalu saya teman-teman ya semoga bisa menghibur teman-teman semua Oke teman-teman jangan lupa ditekan tombol like komen subscribe dan loncengnya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya sampaierti lu ya